Pemirsa suami artis Sandra Dewi sekaligus terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah, Harvey Mois, mengaku bersalah kepada Crazy Rich Pick Helena Lim. Harvey mengatakan rekomendasinya ke pengusaha Timah membuat Helena ikut terseret menjadi terdakwa dalam kasus yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dalam sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Jakarta, terdakwa Harvey Mois menampik jika dirinya berinisiasi menggunakan Helena Lim dalam konteks penyerahan uang. Harvey mengaku melibatkan Helena Lim lantaran diminta rekomendasi money changer oleh pengusaha Tamron. Selanjutnya terdakwa Harvey mengaku dirinya merasa bersalah kepada Helena Lim. Pasalnya akibat merekomendasikan nama Helena Lim kepada pengusaha smelter Timah. Helena menjadi terdakwa dalam kasus Timah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!